Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Harry Ariska Oke di video kali ini aku akan upgrade RC Drift Ini, Wangbo ini Dari QD menjadi pull propo ya teman-teman Sebelum aku bongkar, aku akan coba tes terlebih dahulu ini Aku coba nyalakan on-off nya Kemudian lampu berkedip-kedip ini menandakan menunggu koneksi dari remote control nya ya teman-teman Lalu aku coba nyalakan remote control Nyala dan sudah terkoneksi dengan serponnya bunyi seperti itu Lalu aku coba belokkan sedikit-sedikit dulu Bekerja dengan baik Lalu ke sebelah sini juga bekerja dengan baik ya teman-teman Lalu kemudian kita akan coba gas palan-palan aja dulu Ini sudah di upgrade Tentunya powernya juga bertambah ya teman-teman Kita matikan terlebih dahulu Lalu aku akan bongkar RC nya Video ini akan aku percepat Oke teman-teman ini RC nya sudah aku buka ya Jadi kita akan coba tarik ke bodi nya terlebih dahulu Seperti ini teman-teman Untuk elektrik bawaannya kalian lepaskan aja semua Ini kalian lepaskan dari sini Kemudian baterai nya juga kalian lepas Kemudian untuk beloknya kalian lepas juga dari sebelah sini ya teman-teman Untuk gear ini juga Kalian belok gear beloknya kalian lepas lagi Kemudian harus Bolong seperti ini teman-teman Kalian keluarin aja Dan ini shock breakernya masih berfungsi dengan baik ya Disini sudah saya carikan posisi yang paling pas Buat serpo Seperti ini Pemasangannya Kemudian untuk PCB board Ini bawaan WPL Kalau kalian nanya apa aja Perlengkapan untuk upgrade ini Silahkan simak videonya Terima kasih telah menonton Nah itu tadi Bahan-bahan untuk upgrade dalam video ini ya teman-teman Seluruhnya adalah elektrik WPL ya Tapi di bagian serpo Saya menggantinya dengan serpo yang mini aja Karena serpo WPL terlalu besar So karena jarak antara ini sama ini Itu kecil sekali hanya 0,01 cm Ini aja udah mentok ya Pake serpo ini udah mentok banget kesini Jadi saya saranin atau saya anjurkan Gunain serpo yang model seperti video ini ya Kalau kalian mau upgrade Dari dinamo Itu kalian colok ke soket nomor 2 Disini Nomor 2 dari ini Patokannya besi ini ya Nomor 2 dari besi ini Kalian colokin kesini Nomor 1 ini untuk lampu LED Nomor 2 untuk dinamo Nomor 3 untuk baterai Di bawah ini Untuk baterai Nomor 4 untuk on off ya teman-teman Sejauh ini saya rasa teman-teman semua udah paham Ini tinggal kalian kasih lem tembak aja Kalau mau upgrade meng-upgrade Saya sarankan Harus beli lem tembak Harganya juga murah Hanya kisaran di 20 ribuan aja ya Kalian kasih lem tembak aja Kasihnya jangan di seluruh bot ya teman-teman Hanya di samping ini Samping ini Kemudian di belakang sini Hanya di sudut-sudutnya aja Lalu kemudian saya lepaskan ini terlebih dahulu Saya akan coba buka di bagian serpo depan Agar kalian lebih tahu gimana sih Cara pasang serponya Agar lebih presisi Atau lebih rapi Seperti ini teman-teman Ini saya bikin serapi mungkin Dengan coak sedikit saja Oke teman-teman Ini udah kebuka Seperti ini pendapatannya teman-teman Jadi disini ada beberapa bagian Yang harus kalian coak Seperti contoh ini Yang penting Terserah kalian mau coaknya gimana Atau seperti apa Dan untuk tools coak-men-coaknya Saya menggunakan tools ini ya teman-teman Ini Ini Sama Ini Nah ini fungsinya Buat saya menghubungkan antara Ini depan ya teman-teman Jadi ini kita bolongin Di sebelah sini kalian bolongin Pakai ini juga bisa bolonginnya Di sebelah sini kita bolongin Agar apa Agar horn serponya ini bisa masuk ke sini Ini fungsinya buat belok ya teman-teman Jadi Ini Horn serponya harus masuk ke Link Staringnya sebelah sini ya teman-teman Seperti ini Kemudian terserah kalian mau coaknya gimana Yang penting dudukan serponya harus Seperti ini ya teman-teman Harus berdiri seperti ini Dan Dan kepalanya menghadap ke bawah Jangan menghadap ke atas kepala ya teman-teman Seperti ini Dan dikasih lem tembak tentunya Agar lebih lengket lagi dan tidak goyang ya Ini kalian coak aja sedikit Yang penting serponya bisa berdiri Dan usahakan jangan terlalu tinggi ya Patokannya ada di sini ya teman-teman Ini Kepala ini harus nyentuh sama ini Perhatikan Kepalanya harus nyentuh sama ini ya Jangan kepalanya jauh di atas ini Kepalanya harus nyentuh sama ini Dan harus lebih tinggi sedikit sama Ini Excel Harus nyentuh seperti ini Ini patokannya Pisau saya bisa dilihat Harus nyentuh seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini Ini sudah lebih persisi sekali dengan sok berfungsi Kemudian jangan lupa juga Kalian coak di sebelah sini Ini Agar Ketika serponya belok Ini Link ini Tidak mentok sama Ini ya Sama plastik yang di sini Ini sudah bolong kan Sudah saya bolongin sama pisau Terus di sebelah sini juga sudah dibolongin lagi Ini Ini Sudah dibolongin Agar apa Agar ini link steeringnya Jika belok ini tidak mentok ya Di sebelah sini Jadi dibolongin sedikit saja Karena ini kalau kita pakai serponya Sudut beloknya agak sedikit tajam Daripada pakai serpo dinamo yang original ya Nah jika sudah seperti ini Sudah dibikin berdiri seperti ini Patokannya itu yang pertama Kepalanya harus di bawah Dan posisi kepala harus sama tinggi dengan ini Ya Harus sama tinggi dengan ini Ini Terserah kalian mau cowoknya gimana Yang penting posisi serponya seperti ini Kalau posisi serpo seperti ini Jika kalian pencet ini ke depan Maka beloknya akan ke kanan Tidak balik-balik ya serponya Atau kalau misalkan balik-balik Kalian bisa beli kabel pembalik serpo Jika sudah seperti ini Maka kalian berhasil upgrade RC drift Wangbo ini Kalau kalian merasa Tidak bisa atau belum tahu upgrade Kalian bisa send unitnya ke saya teman-teman Oke Jadi di video kali ini Saya upgrade Pool Propo nya terlebih dahulu Next video mungkin saya akan upgrade Menjadi RWD Dan menggunakan Giro ya teman-teman Agar lebih maksimal Oke jangan lupa klik subscribe Kemudian share ke Facebook atau Twitter Dan jangan lupa komen Oke see you next video